Halo guys, back with me again, Dama, part of the Double Chinners. Hari ini hari yang spesial sekali karena kita akan masak makanan Jepang Oyakodon. Let's go! Oke, yang pertama itu kita ada dada ayam, nanti akan kita thinly slice sebelum kita masak. Jadi itu kita ada spring onion, daun bawang. Gue suka pakai bagian putihnya once again, karena gue suka ada tekstur dalam makanan gue. Kita pakai telur, dua butir. Lalu kita ada soy sauce. Lalu kita ada mirin. Yang ini adalah optional, jadi bisa dipakai, bisa enggak. Tapi gue suka pakai ini dalam makanan gue, karena dia memberikan wangi smoky dan rasa umami. Ini adalah bumbu katsuobushi atau bubuk cakalan. Oke, yang pertama kita lakuin adalah kita chop daun bawangnya dulu, baru kita slice ayamnya. Kita potongnya menyampingnya, manjang-manjang gitu. Kita potongnya menyampingnya, manjang-manjang gitu. Ini dua dada ya, gue akan pakai seperempatnya aja. Jadi kalian bisa potong dia menjadi seperempat. Udah gitu kalian slice. Setipis mungkin. Gue enggak akan pakai kulitnya untuk makanan ini, karena gue pengen pakai dagingnya aja. Dicek dulu apakah ada tulang lagi. Setelah kalian selesai slice ayamnya, kita bakal masak ayamnya dulu sebelum kita campur bubuk yang lain. Yuk kita masak. Ini sukumnya. Ayam yang sudah kalian slice. Dibiarin dimasak begitu saja. Sampai kita tunggu ayamnya matang, kita akan campurin bumbu yang lain dulu. Oke, in the bowl. Tuang soy sauce-nya. Tiga sendok. Campur dengan mirin. Tiga sendok makan juga. Bumbu yang tadi gue bilang, katsuobushi. Udah gitu kita aduk. Sampai larut. Oke, setelah kita selesai ngaduk bumbunya, kita sekarang akan ngaduk telurnya dulu. Ya, in the bowl. Nah, penting di sini ya, ketika kita ngaduk telurnya itu, jangan terlalu halus. Kenapa? Karena kita mau ada tekstur telurnya ketika kita masak nanti. Kita aduk. Sudah cukup. Oke, sekarang kita akan cek ayam kita udah matang atau belum. Kalau udah matang, kita akan masukin daun bawang yang sudah kita chop awalnya tadi. Oke. Sudah cukup matang. Api sedang, kita masukin bumbu kita tadi. Kita ridius sebentar. Kita masukin telur sekarang. Nah, ini penting masukin telurnya tuh. Secara memutari kualinya. Nah, kita tarik dikit-dikit nih. Supaya dia matangnya ketengah. Oke, kita matiin apinya. Oke, usahain kalian pakai spatula kalian. Karena ini tuh fragile banget. Gampang pecah. Jadi, ini membantu kalian buat ditaruh di atas mangkuk kalian. Seperti ini. That's it. Finish with daun bawang sedikit. Lalu gue akan kasih abon cabai. Tidak di sponsor. Sedikit aja. Untuk memberikan warna yang lebih bagus. There you go. Punya kodong. Oke, gitu aja resepnya. Tidak susah kan? Simple. Telurnya kita tidak masak terlalu lama. Karena, kenapa? Karena gue masih pengen dia tuh runny. Dan gak mau terlalu keras teksturnya. Coba enggak ya. Hmm. Renang banget. Tidak. Tidak, tidak bisa satu sendok. Nah, aslinya dapet. Gurusnya dapet. Ada pedas sedikit. Cuma kayaknya kalau dikasih cabai rawit lagi, lebih mantep lagi. Tapi overall, ini buat gue udah balance banget rasanya. It's good. Kalau misalnya ada cobain di rumah bikin resep ini, boleh coba tag double chiners di Instagram. Kalau misalnya ada feedback atau ada komentar, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Like, share, and subscribe. Cheers! Bye-bye!